Terkait awalan perkara hukum bugatan atas Angga Wijaya ini seperti apa sih Bu? Awalan Bu, daftarnya kapan? Kalau daftarnya untuk perkara tersebut adalah tertanggal 20 Juni 2022, yang mendaftarkan adalah mohon yaitu Aang Angga Wijaya. Datang langsung ke sini Bu? Kenapa? Datang langsung ke sini atau diwakili? Secara sendiri, prinsipal. Prinsipal. Belum atau tidak didampingkan oleh kosong. Oke, mungkin sempat memberitahu seperti apa masalah segala macemnya Ibu? Yang jelas dia mendaftarkan dengan adanya hubungan hukum, identitas para pihak, pemohon, identitas termohon, dan ada hubungan hukum antara pemohon dengan termohon itu. Ibu, dua hari berjalan, apakah sudah ada putusan kapan mungkin media sih? Ya, baru ada orang baru, baru mendaftar. Ya, belum ada ke mana-mana, baru mendaftar. Baru mendaftar ya? Iya. Mungkin ada yang disampaikan lebih lanjut gitu dari Pak Angganya sendiri kepada pihak pengadilan seperti itu, Bu? Yang jelas, itu secara tertulis mendaftarkan ke kepanitan pengadilan agama Jakarta Selatan, identitas para pihak, pemohon dan termohon, dan alasannya. Alasannya secara spesifik, kami tidak dapat memberikan informasi karena baru proses. Untuk biasanya, Bu, setelah seseorang mendaftar untuk percarian, butuh waktu berapa lama agar di proses? Ya, itu relatif. Masing-masing jenis perkara itu berbeda-beda. Kami tidak bisa memberikan informasi mengenai kapan itu selesai, tapi berdasarkan case by case. Tiap kasus itu berbeda-beda. Mungkin ada waktunya seminggu atau dua minggu ke depan mungkin, Bu, untuk mediasi awal-awal, Bu. Yang jelas, kita lihat di persidangan yang akan datang tanggal 4 Juli 2020. Kalau kedua belah pihak hadir, maka akan diadakan proses mediasi. Oke, berarti sidang pertama sudah ada tanggal yang 4 Juli, Bu, ya? Iya. Itu akan memanggil kedua belah pihak atau baru agak ada, Bu? Iya, itu harus diperintahkan hadir untuk di persidangan. Agaknya apa, Bu, tanggal 4 Juli itu? Perdamaian. Perdamaian. Terima kasih, Bu. Perdamaian.